Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Suryapalo, menyambangi kediaman Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, yang juga Presiden Indonesia terpilih. Suryapalo sebagai Ketua Umum Partai Nasdem memastikan batal mengusung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Selain Partai Nasdem, Ketua Umum P3 juga menyambangi kediaman Prabowo Subianto untuk menyampaikan dukungan pemberitahan Prabowo Kibra. Dalam pertemuan kurang lebih selama 2 jam tersebut, Prabowo Subianto menerima Partai Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahan. Selain itu, kujungan Partai Nasdem ini juga sebagai peregasan Partai Nasdem untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024. Suryapalo juga menegaskan tidak akan melanjutkan untuk mengusung Anies Baswedan Maju ke Pilgub Jakarta 2024. Selain Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Mardiono juga menyambangi kediaman Prabowo Subianto untuk mendukung, menyampaikan dukungan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPAS. Cepat kesejahteraan rakyat Indonesia. Bahwa saya sangat memandang persatuan bagi fungsi berhasilan bangsa. Dan karena itu saya menyambut sangat baik, kesedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami, sama-sama pengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira intinya itu. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilgada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.